Halo selamat datang lagi di channel saya Tendra Servis Oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di Manufo Merada Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini Tolong dibantu klik tombol like, subscribe, share dan komentar sebanyak-banyaknya Oke teman-teman saya membutuhkan kritik, saran dan masukan dari teman-teman di kolom komentar Itu karena akan sangat membantu saya nanti untuk memperbaiki kesalahan atau mengembangkan channel saya ini ke depannya teman-teman Karena saya ingin serius untuk berbagi apa yang saya tahu kepada teman-teman sekalian Oke teman-teman selamat menonton video saya yang satu ini Saya Gio Oke guys lanjut lagi kita ya Kali ini saya memperbaiki sebuah ini ya, alat CCTV Dan teman-teman ini sebenarnya pasien kita yang sebelumnya atau customer kita sebelumnya Ini kejadiannya hampir sama persis Jadi permasalahannya CCTV tidak tampil di monitor atau di layar TV Jadi ini bermirip ya dengan kasus video saya sebelumnya Mungkin bisa saja nanti dilihat video saya yang sebelumnya Jadi teman-teman kondisinya disini kita jumpai ya Pertama-tama itu CCTV atau kamera Monitor kamera tidak tampil di layar TV Tapi ini kita lihat power supply yang normal itu Lampu indikator normal Kemudian informasi dari customer kita bahwa kemungkinan DVR atau decodernya rusak Jadi saya pastikan dulu saya mengukur adapternya dulu terlebih dahulu Apakah di adapter ini ada tegangan outputnya sebesar 12V Sorry ini agak susah teman-teman karena saya satu tangan ya mengukurnya Bisa dilihat tuh ternyata ada tegangan muncul ya 12V dari adapter Adapter DVR-nya keluar 12,4V itu normal Normal ya teman-teman Jadi untuk adapter DVR-nya nggak ada masalah Ini saya dekatin lagi agak susah ya Saya satu tangan megang ininya Prop multistresternya Tapi tadi muncul ya tegangannya ya Jadi untuk adapter kita simpulkan Disini tidak ada rusak ya Kemudian Nih coba saya colokin ya Ketika dicolok itu dia ini ya Ada ini Hardisknya bunyi atau DVR-nya sudah hidup gitu berfungsi Dia lampu indikatornya dari sebelah ya nggak kelihatan ya Dari depan ya nggak kelihatan Itu DVR-nya menyala normal teman-teman Nggak ada masalah pada DVR-nya Aman ya Jadi ketika dicolok adapternya dia bunyi Hardisknya bunyi Mutar gitu ya Nah kemudian ini Indikator pada TV itu Lampu standby ya Lampu warna merah itu Nyala Tapi ketika kita coba tekan tombol power dari remote Tombol power remote Itu sama sekali nggak muncul Malah lampu merahnya kedip-kedip Nah itu dia Jadi ini permasalahnya pada TV Tapi informasi sebelumnya yang kita dapati dari customer Bahwa Namanya customer yang menuga-duga ya Kadang-kadang kan Tidak seperti yang di Dideskripsikan dari customer kita Tapi ini dia Ternyata Saya dapati disini TV-nya tidak nyala teman-teman Dan tadinya power supply Dan power supply kamera Dan juga adapter ini Ini adapter DVR normal Jadi sebenarnya itu masih Masih jalan ya Merekam sebenarnya CCTV-nya Tadi itu masih jalan Masih hidup Masih normal biasa teman-teman Ini kabel apanya HDMI-nya ya Yang ke TV Ini saya Saya cek-cek Sebelumnya Teman-teman ini Ini saya cabut dulu ya Saya cabut dulu Saya colokin lagi Untuk memastikan aja Ini udah nyala lagi Lampu indikator Standby-nya Nah Saya tekan lagi tombol power pada remote Hanya mati sebentar Terus gedip-gedip Dan ini bisa disimpulkan bahwa TV memang rusak Jadi Ini solusinya Kita harus ganti TV dulu ya Sembari ini Saya diskusi Dengan Apa customer Ternyata ada TV ini ya TV Lain bisa digunakan Ini saya copot dulu HDMI-nya Tadi saya kirain ini goyang Ternyata enggak ya Ini HDMI-nya Rapat padat Enggak ada masalah Positif teman-teman Kita harus ganti TV-nya Nanti kita tawarin ke customer-nya Bahwa kita juga bisa berbagi TV ya guys Kalian promosi gitu guys Sama aja Kita tekan tombol Nah Kita tekan tombol volume atau yang lain Itu dia gedip-gedip ya teman-teman Ini enggak tahu nih apakah masalahnya Pada LCD-nya Atau mesinnya normal Namun LCD enggak tampil gitu ya teman-teman Ketika ditekan tombol Ini ada respon Dari LED indikatornya Oke guys Sambil ini Kita Udah laporin ke customer Customer sedang membawa TV-nya kesini ya Nanti TV-nya datang Kita akan ganti Gitu ya teman-teman sekalian Jadi Perbedaannya dengan kerusakan Yang saya perbaiki sebelumnya Sebelumnya itu kan Power supply-nya yang mati Sehingga kamera tidak nyala Dan tidak Tampil di TV Tapi ini kali ini berbeda Memang sama-sama Tidak tampil di monitor Namun ini TV-nya yang rusak ya teman-teman Untuk power supply kamera Dan DVR Adapter DVR Dan DVR-nya juga oke Aman Ini saya dekatin lagi ini Ini indikator lampunya Ya ini Bisa dikatakan ya Masalah TV Nah ini dia teman-teman Ini saya lanjutkan videonya TV-nya sudah saya ganti Ternyata Akhirnya nampil ya Kameranya nampil Karena TV-nya ini Normal ya teman-teman Walaupun ini Seperti TV-nya bergaris ya Di bagian bawah Tapi karena hanya 5 CCTV Jadi masih oke lah Nanti kita pindahin ke dinding ya Karena bracket-nya bisa Masih cocok Oke teman-teman Jadi seperti inilah Hasilnya ya teman-teman Ternyata TV-nya yang rusak Jadi semoga Cara ini Trik ini Permanfaat Bagi teman-teman sekalian Oke Kita apa dulu Kita atur Kita matikan dulu Kita mau pindahin Ke posisi dinding Supaya oke Oke teman-teman Semoga permanfaat ya Video saya ini Jika ada pertanyaan Silahkan aja Komentar Cukup sekian video saya ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Selamat menonton Bye Salam servis Tendra servis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya